Intro Bersama saya Norman Sasono, architect advisor dari Microsoft Indonesia Seperti yang teman-teman bisa lihat, kita akan membahas implementasi dari software development life cycle Atau application life cycle management dengan menggunakan Visual Studio Langsung aja, saya mulai dengan gambar ini Kita sebagai developer sebenarnya mirip dengan cook atau chef di restoran Dimana kita harus menyajikan makanan, dalam hal ini aplikasi yang kita buat Aplikasi yang kita buat atau makanan yang disajikan chef adalah one thing Karena ada isu lain yaitu tentang bagaimana dapur tersebut dimanage Bagaimana dapur tersebut bisa tetap bersih, beroperasi secara efisien dan efektif Demikian juga dengan bagaimana kita dalam proses software development life cycle Dalam membuat software atau aplikasi bisa membuat dapur software development kita tetap rapi, efisien dan efektif Contoh lain yang serupa adalah di car manufacturer, pabrik mobil Di sini kita bisa lihat bahwa ada mobil sebagai produk dan ada mesin-mesin robot-robot yang berwarna oranye ini Mesin produksi sebagai mesin pembuat produk Nah, di dunia seperti restoran atau masak, dunia automotive manufacturing seperti ini Kita dapat dengan mudah membedakan yang mana produk dan yang mana mesin produksi Di dunia software, software development, produknya adalah software dan tools untuk membuat produk tersebut juga software Nah, ini yang perlu kita pahami pertama kali Jadi, orang sering lupakan bahwa mereka juga menggunakan tools dan mereka harus memanage proses development mereka Seperti hanya chef memanage dapur atau pabrik manufacturing memanage manufacturing processes Demikian juga dengan software development, produk yang kita buat harus kita manage dengan baik Ada beberapa isu yang mungkin kita sering hadapi di project Misalnya schedule slips, kita udah janji ke user atau customer untuk deliver softwarenya Minggu depan mesti go live ke production Tapi somehow kita harus tell ke mereka bahwa aplikasinya belum jadi, jadi mesti menunggu Atau karena terlalu sering delay, project di cancel System finally deploy di production, tapi quality rate-nya, quality-nya begitu rendah Bug rate-nya tinggi sehingga tidak dipergunakan dan akhirnya hilang begitu saja di production Business misunderstood, jadi tidak sesuai dengan SOP, jadi tidak sesuai dengan business process yang dibuat Atau business changes saat aplikasi dibangun menggunakan SOP versi 1 Sementara along the way saat software dipakai ada update versi 2 Yang ternyata business processnya sudah berubah Sehingga software sudah tidak relevan dengan SOP atau business process Dan banyak hal lain yang menyebabkan kita punya semacam fear di dalam software development projects Sekarang kita akan bahas lebih detail tentang software life cycle Jadi by definition, software life cycle adalah koleksi dari fase Dimana suatu produk software dari initial conception sampai finally retirement dari service, dari penggunaannya Itu seperti apa? Setiap produk termasuk software punya life cycle Dan kita bisa lihat disini Ada beberapa fase di dalam life cycle software development Dan ini tidak necessary harus dieksekusi satu demi satu secara sekuensial Menunggu fase sebelumnya selesai baru kita bisa step ke fase sebelumnya Karena ada metodologi seperti misalnya agile metodologi Kita bisa doing secara iteratif Jadi tidak melulu harus waterfall dari atas ke bawah Yang ingin saya highlight adalah pada intinya Fase-fase yang ada itu adalah requirements Design, development, testing, dan maintenance Jadi requirements, kita menentukan kebutuhan customer dan batasan dari produk Kemudian design, bagaimana kita membuat arsitektur, struktur, organisasi dari software sistem yang dibangun Development, bagaimana kita actually melakukan aktivitas coding menulis software tersebut Testing, untuk memastikan sesuai dengan quality criteria yang diinginkan Dan maintenance, setelah di deploy di production Mungkin ada bugs yang kita temui di production Atau changes along the way yang mesti kita lakukan Kita akan walkthrough satu demi satu fase-fase ini Untuk tahu lebih detail apa activity dan sebenarnya Apa yang kita lakukan di fase-fase tersebut Kita mulai dari requirements gathering Di sini kita ingin solve the right problem Dimana biasanya kita develop suatu plan, manage change, dan communication mechanism Jadi biasanya bisnis analis akan bertemu dengan users untuk menanyakan requirements Kemudian mendeskripsikan dalam suatu spek untuk bisa kemudian di follow up oleh arsitekt dan developer Biasanya problem yang muncul adalah gap analysis, ambiguity, karena sometimes user gak tahu apa yang mereka mau Impact dan change analysis Jadi ada dua area, problem space dan solution space Problem space itu business needs atau kebutuhan user Sedangkan solution space adalah feature requirement, software requirement, test case, design, dan user documentation Jadi ini merupakan deliverables dari requirements gathering phase Intinya antara analis dan developer Ada requirements yang akan bridge the gap di antara keduanya Contohnya Misalnya ada requirement untuk membangun kendaraan empat roda Kita harus pergi cukup detail Karena jika kita tidak pergi cukup detail Kita bisa lihat di gambar ini Ada banyak options kendaraan empat roda Jadi sebagai seorang bisnis analis saat mendeskripsikan spek Yang akan nanti di follow up oleh arsitekt dan developer Kita mesti crisp enough Untuk bisa tahu bahwa let's say Mungkin kita harus membangun sebuah mobil formula 1 Demikian juga dengan software Kita harus crisp enough Untuk mendeskripsikan requirements dalam spek Software design Di fase yang kedua atau arsitektur Di sini kita meng-capture essence of the system Complexity dari system Kita breakdown dalam beberapa box kecil-kecil berupa abstractions Logical abstractions Dari bagaimana kita mendekomposisi aplikasi tersebut Dan bagaimana antar komponen ini Saling berinteraksi satu sama lain Biasanya problemnya adalah incomplete or ambiguous requirements Little understanding of the final deployment topology Jadi arsitektur sebenarnya memikirkan arsitektur aplikasi Dan juga arsitektur deployment Karena nanti aplikasi akan di deploy di deployment data center Design tools are not typically integrated with development environment Ini problem yang cukup besar Setelah seorang software arsitekt Let's say membuat sebuah UML diagram Lalu di-code oleh developer Ada changes Kalau toolsnya tidak connected Tidak integrated Changes yang dilakukan oleh developer Tidak akan terefleksi balik di UML diagram Yang dibuat oleh arsitektur Sehingga terjadi disconnect Antara documentation atau design Dan aktual software yang di-develop Ini ada beberapa contoh gitu ya Kita dapat membuat UML, class diagram, layer diagram, dan seterusnya Design Intinya adalah membuat blueprint Dari aplikasi yang akan dibangun Fase yang berikutnya adalah development Disini adalah the most laborious work Actual coding activity terjadi disini Jadi physical act of implementing the logic and software system Typical problemnya error prone dan highly manual Ada banyak software engineering tools Yang memudahkan kita membangun aplikasi Seperti Visual Studio Light Switch misalnya Tapi di beberapa kasus Kita tetap harus melakukan aktivitas coding Menulis baris code line by line Dan ya itu memang error prone Highly manual Dan need sophistication dari Software engineering knowledge dari si developer Aktivitas selain coding Kita juga harus Disiplin melakukan unit testing Dimana setiap fungsin yang kita develop Harus kita unit test juga Jadi kalau kita analogikan Ini adalah proses manufacturingnya sendiri Membuat software itu sendiri Fase berikutnya adalah testing Saya akan mulai dari typical problems Biasanya ada poor requirements Happens very late in the life cycle Developers do not unit test Jadi unit test yang tadi saya mention di development phase Itu mesti dilakukan oleh developer Karena kalau tidak Issues baru akan tertangkap nanti Di fase testing Yang biasanya Orang lakukan Happens very late in the life cycle Jadi setelah development semua selesai Baru fase testing dimulai Dan biasanya bugs-bugs kecil Bugs-bugs trivia Ditemukan juga di fase tersebut Nah sebaiknya Along the way Fase development terjadi Testing juga in parallel running Setiap ada fitur Yang selesai dari aplikasi yang di develop Saat itu juga Ada team QA atau tester Yang akan test aplikasi tersebut Nanti setelah fase development selesai Fase test Along the way Development ini juga selesai Kita bisa masuk ke fase testing yang formal Seperti UAT misalnya Jadi harapannya pada saat UAT User tidak lagi melakukan testing Terhadap bugs-bugs yang ditemukan Nantinya adalah bugs yang trivia Maintenance Ini biasanya yang paling menjadi issue Let's say software development life cycle telah selesai Development projectnya Project di deploy Aplikasi di deploy di production Kita masuk ke maintenance mode Making changes the system to keep it operationally effective Biasanya problemnya adalah adanya poor documentation Adanya perubahan Dan developer turnover Contoh poor documentation Jadi design specs Tidak ada requirement specs Tidak ada Atau tidak up to date Dengan aktual yang ada di Deploy di production Sehingga jika ada misalnya bugs ditemukan Atau perubahan business process Changes tidak mudah dilakukan Nah Dari berbagai fase yang ada Requirements Design Development Testing Dan maintenance Tadi Microsoft Punya solusi Produk dan tools Untuk setiap aktiviti Di setiap fase tadi Dan tools untuk development tersebut Disebut dengan visual studio Jadi di setiap fase Software development life cycle Atau application life cycle management Mulai dari requirements gathering Kita bisa membuat work items Documentation Itu dengan tools visual studio Design Kita bisa melakukan UML modeling Architecture explorer Logical class designer Membuat layer diagram Jadi blueprint dari sistem Dapat kita ekspresikan dengan visual studio Dan dia integrated Tools yang terintegrated Dengan development Sehingga developer Saat melakukan coding Dengan code editor Dia juga tetap bisa melakukan Sinkronisasi dengan design Di layer diagram Maupun UML modelingnya Kemudian developer juga dapat Melakukan static code analysis Untuk analisa Kualitas dari code yang mereka develop Performance profiling Unit test Dan code matrix Di fase testing Visual studio mempunyai tools Untuk melakukan manual testing Memanage test scripts Eksekusi test cara manual Filing bugs Jika ada bug ditemukan Untuk disimpan di database team Foundation server Melakukan web testing Jadi automatic test Website atau web application Ataupun application yang kita develop Sehingga kita tidak perlu Melakukan test secara manual Jadi semacam robot Yang automatic running suatu script Test fitur-fitur yang ada Di aplikasi kita Kita juga dapat melakukan load testing Dimana kita akan Mensimulasikan Load 500 ribu user Sesuai dengan yang kita inginkan Untuk konfigurasi Untuk bisa memberi load Kepada web server Maupun data base server Yang kita inginkan Kemudian untuk maintenance Change management juga ada disitu Jadi kalau saya samarikan Visual Studio ada Saat ini di 2010 Ada 3 versi Profesional, premium, dan ultimate Berikut adalah Features list dari Visual Studio itu sendiri Ini ada di sisi klien Karena Visual Studio juga mempunyai Sisi server Yang disebut dengan Team Foundation Server Yang kita bisa lihat di bawah Untuk keperluan version control Build automation Branching, reporting Test case management Semua akan dimaintain di Team Foundation Server Visual Studio lab management Adalah untuk setup dan Teardown virtual environment Untuk dipakai di development Dan test environment Sedangkan Visual Studio test Profesional Adalah Visual Studio spesifik Yang dibuat Untuk tester Yang akan melakukan Testing Secara manual Jadi bukan test engineer Jika test engineer Dia akan perlu menggunakan Visual Studio yang ultimate Karena dia akan melakukan Aktivitas load testing Nah Di segmen 1 Yang baru saja saya bahas Saya menjelaskan tentang Fase-fase apa saja Yang ada di dalam Software Development Lifecycle Atau application life cycle management Dan tools yang dimiliki Microsoft Untuk solve problems Yang dihadapi Di setiap fase tadi Di segmen kedua nanti Saya tidak akan pakai PowerPoint Saya akan main-main di Visual Studio Untuk mendemonstrasikan Beberapa item Beberapa fitur Yang ada di Visual Studio ini Sehingga rekan-rekan Mendapat gambaran Yang lebih jelas Tentang How Visual Studio Bisa help teman-teman Di aktivitas Software Development Lifecycle stiffitas Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax